Pada suatu hari, Yesus berkata bahwa ia belum pernah menyaksikan pertandingan sewa mula. Maka aku dan teman-teman mengajaknya menonton. Sebuah pertandingan senit berlangsung antara kesebelasan protestan dan kesebelasan katolik. Kesebelasan katolik memasukkan bola terlebih dahulu. Yesus bersorak, bergembira dan meremparkan topinya tinggi-tinggi. Lalu ganti kesebelasan protestan yang mencetak gol. Dan Yesus bersorak, bergembira dan meremparkan topinya tinggi-tinggi lagi. Hal itu rupanya membingungkan orang yang duduk di belakang kami. Orang itu meneku pundak Yesus dan bertanya, Saudara berteriak untuk pihak yang mana? Saya, jawab Yesus, yang rupanya saat itu sedang terpesona oleh permainan itu. Oh, saya tidak bersorak bagi salah satu pihak. Saya hanya menikmati permainan ini. Penanya itu berpaling kepada temannya dan menjemoh Oh Yesus. Ateis. Sewaktu pulang, Yesus kami beritahu tentang situasi agama di dunia dewasa ini. Orang-orang beragama itu aneh, Tuhan, kata kami. Mereka selalu mengira Allah ada di pihak mereka dan melawan orang-orang yang ada di pihak lain. Yesus menganggup setuju. Itulah sebabnya aku tidak mendukung agama. Aku mendukung orang-orangnya, katanya. Orang lebih penting daripada agama. Manusia lebih penting daripada hari sabat. Tuhan, berhati-hatilah dengan kata-katamu, kata salah seorang di antara kami dengan was-was. Engkau pernah disalibkan karena mengucapkan kata-kata serupa itu. Ya, dan bahkan hal itu dilakukan oleh orang-orang yang beragama, kata Yesus. Sampai jumpa, Sampai jumpa, Sampai jumpa. Sampai jumpa.